Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah atas keagungan sifat-sifatnya dan kemurahan anugerahnya. Salawat dan salam bagi Nabi Muhammad, berserta keluarga dan seluruh para sahabatnya. Terima kasih kami haturkan kepada semua sahabat Hidayah dan Inayah channel yang sudah meluangkan waktunya untuk berkunjung di channel ini. Semoga semua sahabat Hidayah dan Inayah channel selalu diberikan kesehatan dan rejeki yang barokah oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sebelum menonton video ini, jangan lupa dukung kami dengan cara like, share dan subscribe channel youtube ini agar channel ini semakin berkembang. Dan terima kasih tak lupa kami haturkan untuk semua sahabat Hidayah dan Inayah channel, semoga setelah menonton video ini. Kita semua mendapatkan tambahan ilmu yang bermanfaat untuk kehidupan kita di dunia dan di akhirat. Amin. Beberapa sifat Dajjal disebutkan dalam beberapa hadit berikut ini. Dari Abdullah bin Umar rodiyollohu anhumah, bahwasannya Rasulullah sololohu alaihi wasalam bersabda, yang artinya, ketika aku tidur, aku bermimpi tawaf di kabah, tak tahunya ada seseorang yang rambutnya lurus, kepalanya meneteskan atau mengalirkan air. Maka saya bertanya, siapakah ini? Mereka mengatakan, ini Isa bin Mariam. Kemudian aku menoleh, tak tahunya ada seseorang yang berbadan besar. Warnanya kemerah-merahan, rambutnya keriting, matanya buta sebelah kanan, seolah-olah matanya anggur yang menjorok. Mereka menjelaskan, sedang ini adalah Dajjal. Manusia yang paling mirip dengannya adalah Ibnu Katan, laki-laki dari Bani Huza'ah. Hadis Riwayat Bukhari, nomor 7128 dan Muslim, nomor 171. Dari, Ubadah bin Essamit Rodiyolohu, Anhu, Nabi Sololohu, alaihi wasalam bersabda, yang artinya, sungguh, aku telah menceritakan perihal Dajjal kepada kalian, hingga aku khawatir kalian tidak lagi mampu memahaminya. Sesungguhnya Al-Masih Dajjal adalah seorang laki-laki yang pendek, berkaki bengkok, berambut keriting, buta sebelah, dan matanya tidak terlalu menonjol dan tidak pula terlalu tenggelam. Jika kalian merasa bingung, maka ketahuilah bahwa Rab kalian tidak buta sebelah. Hadis Riwayat Abu Daud, nomor 4320. Syaih Al-Albani mengatakan bahwa hadit ini sahih, dari Ibnu, Abbas Rodiyolohu, Anhu, dari Nabi Sololohu, alaihi wasalam, bahwa beliau bersabda tentang Dajjal, yang artinya, Dajjal, buta sebelah, putih dan berkilau, seolah kepalanya adalah, kepala, ular, dan, dia, adalah orang yang paling mirip dengan Abdul, Uzzah bin Katan. Jika dia itu celaka dan sesat, maka ketahuilah bahwa Tuhan kalian tidaklah buta sebelah. Hadis Riwayat Ahmad, 1 per 240. Syaih Shuwaib Al-Arnaud mengatakan bahwa hadit ini sahih dilihat dari jalur lainnya. Di antara dua mata Dajjal tertulis kafir, sebagaimana disebutkan dalam hadit, yang artinya, di antara kedua matanya tertulis kafir, yang bisa dibaca oleh orang yang membenci perbuatannya atau bisa dibaca oleh setiap orang mukmin. Hadis Riwayat Muslim, nomor 169. Dalam hadit diceritakan mengenai Dajjal bahwa ia tidak memiliki keturunan. Nabi Sallallahu Alaihi Wasalam bersabda, yang artinya, Dajjal itu mandul. Hadis Riwayat Muslim, nomor 2927. Terima kasih kami ucapkan kepada sahabat Hidayah dan Inayah channel yang telah menonton video ini. Semoga kita mendapatkan tambahan ilmu yang bermanfaat bagi dunia dan akhirat. Amin. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel youtube ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.